Pemirsa pemerintah melalui gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 kembali merilis data penambahan kasus positif COVID-19 secara nasional. Pada Senin ini hingga pukul 12 siang tadi, jumlah kasus baru COVID-19 bertambah sebanyak 954 kasus. Dengan demikian, total akumulasi kasus COVID-19 di Indonesia kini menjadi 46.845 kasus. Pada hari ini kita melakukan pemeriksaan spesimen sebanyak 10.926 spesimen. Angka ini menurun cukup drastis karena pada hari minggu kemarin ada 20 laboratorium yang tidak melakukan pemeriksaan dikarenakan libur. Sebagian besar ini adalah laboratorium rumah sakit yang kemudian libur dari aktivitas dan baru memulainya pada hari Senin pagi hari ini. Sehingga total pemeriksaan yang kita pereksa untuk spesimen sampai dengan hari ini adalah 650.311 spesimen. Dari hasil pemeriksaan itu kita dapatkan jumlah kasus positif sebanyak 954 orang, sehingga totalnya menjadi 46.845 orang. Kita perhatikan sebarannya, tertinggi yang melaporkan kasus positif pada hari ini adalah Provinsi Jawa Timur dengan jumlah 315 orang dan sembuh 66 orang. Kemudian DKI Jakarta 127 orang, sembuh 74 orang. Sulawesi Selatan 111 orang kasus baru dan 38 sembuh. Kalimantan Selatan 89 kasus baru dengan 10 sembuh. Sumatera Selatan 60 kasus baru dan 17 sembuh. Ada 19 provinsi yang hari ini melaporkan kasus baru di bawah 10 orang, bahkan ada 11 provinsi yang melaporkan tanpa ada kasus baru. Beberapa provinsi yang jumlah kasus sembuh lebih banyak dibanding dengan kasus konfirmasi yang dilaporkan adalah Jawa Barat, 17 kasus baru dan sembuh 24 orang. Kemudian Usaha Tenggara Barat 11 kasus baru dan 13 sembuh. Kemudian Kuruntalo 3 kasus baru dan 4 sembuh. Yogyakarta tidak ada kasus baru, melaporkan 7 sembuh. Kemudian Kalimantan Barat tidak ada kasus baru, melaporkan 3 sembuh. Dan Sumatera Barat tidak ada kasus baru dan melaporkan 2 sembuh. Sehingga total kasus sembuh yang dilaporkan hari ini adalah 331 orang, akumulasinya adalah 18.735 orang. Meninggal 35 orang, sehingga totalnya menjadi 2.500 orang. Kasus orang dalam pemantauan yang kita lakukan, pemantauan adalah 43.500. Sementara pasien dalam pengawasan sebanyak 12.999 orang. COVID-19 ini sudah terdampak pada 440 kabupaten kota di 34 perubatan.